selamat menikmati channel teman-teman nah teman-teman di video kali ini mbak putri mau bagi-bagi pengalaman cara membuat soup herbal ala chinese nah ini bahan-bahannya teman-teman ya ini ada kaki ayam atau ceker ayam terus ada jagung putih ada jamur kering ada gingkus ada sunshine atau apa itu ini semacam kingseng gitu teman-teman ya terus ini ada yukcok namanya ini gak tau ini bahannya apa dan saya sini namanya kalau orang sini bilangnya yukcok gitu ya nah inilah bahan-bahan yang saya butuhkan teman-teman ya kalau menurut orang sini ini ini baik untuk tubuh ya baik untuk kesehatan ya teman-teman ya nah terus sekarang kita langsung aja ke tutorialnya ya teman-teman ya kalau kalian melihat ini ini bagaimana cara nyucinya atau bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan set by set atau step by step ya nah yang pertama ini jamur jamur keringnya jamur keringnya ini si itake ini nanti kita rendam dulu sebentar terus baru kita cuci ini cukup dicuci bersih ini pun cukup cuci bersih kalau ini memakai air panas kita rebus sebentar kita rebus sebentar baru kita kupas kita buang dalamnya dalamnya itu ada tunasnya itu dibuang teman-teman ya terus untuk cakar ayamnya atau kaki ayamnya ini kita rebus air kita masuk mendidih kita masukkan sebentar baru kita cuci bersih nah begitulah cara-caranya teman-teman ya nah kita langsung aja ke tutorialnya ya teman-teman ya tapi jangan lupa dukung channel Mbak Putri ya tekan tombol subscribe like komen kalau kalian komen pasti Mbak Putri balas share dan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video Mbak Putri berikutnya oke let's go nah teman-teman tadi sudah Mbak Putri jelaskan ya tadi apa jamur keringnya kita rendam seperti ini ini sudah saya rendam sekitar 15 menit teman-teman ya nanti kita cuci bersih nah kita cuci bersih baru kita bikin soup terus tadi yang kingkus tadi nah seperti ini ya dikasih air panas terus ini kulitnya ini kulit airnya sudah mengelupas teman-teman nah disini mudah sekali ya cara-cara ngelupasnya seperti ini ya terus nanti kita belah menjadi dua ya kita belah menjadi dua ini di dalamnya ada semacam tunas nah tunas ini nah tunasnya ini dibuang teman-teman ya ini ada tunas ini ya ada tunasnya ini dibuang ya begitulah ini caranya mencuci ya dan mengupasnya dan untuk selanjutnya tadi kaki ayam ceker ayam kita rebus air kita masukkan kita diamkan seperti ini baru kita cuci bersih nah beginilah teman-teman cara mencuci nya terus kita baru menyiapkan menyiapkan tungkunya atau pancinya untuk merebus dan soup ini bisa ditim bisa ditim anak teman-teman ya tapi ini mbak putri tidak ditim langsung kita rebus di dalam kuali ya beginilah teman-teman ya langsung kita lihat aja ya yuk nah teman-teman ini airnya sudah mendidih ya ada di ini kuali tanah terus ini yang saya masukkan dulu adalah ginseng tadi ya yukcok dan jagung putih kita masukkan dulu karena panas ya kita masukkan terus jamur jamur masukkan lho bah putri kok cuman sedikit jamurnya ya ini hanya untuk 4 porsi aja teman-teman ya 4 porsi aja nah tidak banyak ya terus ini tadi lingkusnya saya masukkan ya terus ditambah dengan ceker ayamnya kita masukkan kita atur pelang-pelang teman-teman ya baik gitu bersih teman-teman kalau orang sini mengatakan ini apa namanya sup ini adalah sup maksudnya itu banyak mengandung unsur-unsur kesehatan ya ini baik sekali untuk kesehatan kita atau kesehatan orang-orang sini dan katanya kalau sup semacam ini adalah enak banget diminum nah beginilah teman-teman merebusnya ya caranya bahan-bahan sudah saya masukkan sekarang kita tunggu mendidih kita tunggu mendidih ya terus kita menggunakan api kecil selama satu setengah jam begitu ditempun sama waktunya satu setengah jam nah kita tunggu dulu teman-teman ya nanti kita lihat bagaimana hasilnya bagus apa enggak enak apa enggak ya oke nah teman-teman ini sudah mendidih ya terus ada keluar ini ada busa-busanya ini kita ambil ya kita ambil kita buang teman-teman ya karena ini kotor nah seperti ini ya terus kita api kita kecilkan memakai api kecil teman-teman ya terus kita tutup kita rebus satu setengah jam ya oke kita tunggu aja ya teman-teman ya nah teman-teman ini sup sudah saya rebus selama satu setengah jam nah lihatin ini lihatannya seger banget nah seperti inilah teman-teman hasilnya menarik kan wah baunya harum kalau kalian ada di sini pasti kepingin minum dan ini kalau apa itu menurut orang sini ini adalah makanan yang minuman yang bergisi teman-teman nah ini akan mencari kan seperti ini nah ini sudah menide sudah masak dan sekarang kita tinggal menambah sedikit garam aja teman-teman ya ini gak usah ditambah gula cukup garam sedikit sekali jadi tidak mengurangi rasa aslinya karena disini ada ini namanya ini ini bucuk dan ini semacam ginseng gitu ya baunya seperti ginseng seperti ini ini sudah oke teman-teman ya sudah masak dan siap saji nah ini dia ya cantik banget benar-benar sedap ini karena saya bisa merasakan tidak ada babinya teman-teman ya jadi saya bisa merasakan dan bisa bisa tahu ini benar-benar seger benar-benar enak kalau diminum reaksi di badan itu memang lain gitu rasanya nah teman-teman sampai disinilah video saya dalam hal membuat sup ala Chinese ya sup herbal ala Chinese semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa mempraktikkan mencoba masak sesuai dengan cara-cara mbak putri memasak dan rasanya pun juga tidak kalah dengan mbak putri ya beginilah teman-teman sampai jumpa di video saya berikutnya assalamualaikum bye bye bye